Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Tangis Nathalie Holzer pecah ketika perdana USG kandungannya Jakarta, Kompas.com, Nathalie Holzer menyambangi rumah sakit untuk memastikan kebenaran tespek yang menunjukkan dirinya positif hamil Setelah dibenarkan oleh dokter bahwa dirinya hamil dan melihat calon anak pertamanya lewat USG, tangis Nathalie Holzer pecah Mantan disjoki itu bahkan terlihat menangis hingga sesenggukan Ini merupakan kehamilan Nathalie Holzer yang kedua dari Sule setelah yang pertama mengalami kebuburan Enggak tahu nangis mulu, kata Nathalie Holzer yang sedang menyeka air matanya saat berbincang dengan dokter Dikutik Kompas.com dari kanal Youtube Suna OFFICYAL, Kamis tanggal 22 April tahun 2021 Dokter mengatakan, usia kehamilan Nathalie Holzer sudah memasuki minggu kelima setelah dihitung dari hari pertama menstruasi Kemudian, dokter juga menyampaikan apa yang harus diperhatikan Nathalie Holzer selama hamil Sebagai informasi, Sule resmi menikah dengan Nathalie Holzer pada tanggal 15 November tahun 2020 di Samara Resto, kawasan Jati Sampurna, Bekasi Sebelum bersama Nathalie Holzer, Sule sempat membangun rumah tangga bersama Lina Jubaeda Kendati demikian, Sule resmi bercerai dengan Lina melalui putusan sidang di Pengadilan Agama Cimahi, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 20 September tahun 2018 Dari pernikahan dengan Lina Jubaeda, Sule dikaruniai empat orang anak Mereka adalah Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Fadilah, dan Ferdinand Andriansyah Hal itu menjadi tugas Sule untuk meyakinkan pihak keluarganya agar dapat memaafkan beberapa hal yang muncul di publik Nah itulah tugas saya untuk bagaimana caranya memberikan pengertian kepada mereka, anak-anak, saudara kerabat teman-teman semuanya lah itu, katanya Dia berharap agar persoalan ini dapat segera selesai Jadi saya setiap pagi saya buka wat terangkering-terangkering, ini apa ini, nah saya bagaimana menjelaskan itu, saya cuma bisa, tenang-tenang udah sabar ini bulan sufi Ramadan Jangan terpancing, jangan sampai kisru, jadinya ramailah, mencoba untuk hal itulah, katanya Terima kasih telah menonton